8 orang remaja diduga gangster ini ditangkap tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya usai konvoy mengendarai sepeda motor bersama kelompoknya di kawasan Kebonjerug, Jakarta Barat. Mereka konvoy di sepanjang jalan untuk mencari lawan dan tawuran. Penangkapan ini berawal dari informasi di media sosial dan laporan masyarakat terkait adanya puluhan remaja konvoy dengan membawa senjata tajam yang meresahkan warga. Dari 8 orang remaja ini, petugas menemukan barang bukti senjata tajam berupa celurit dan peda. Dapat informasi dari masyarakat bahwa ada iring-iringan sekitar 20 motor beserta 30 orang yang membawa senjata tajam di seputaran jalan panjang. Ditambah juga kami mendapatkan kirka dari bagian Rooops bahwa daerah jalan panjang merupakan salah satu daerah yang rawan. Terjadinya tawuran maupun... Guna pemeriksaan lebih lanjut 8 orang remaja berikut barang bukti senjata tajam di Gelandang Kapolsek, Kebonjerug. Terima kasih telah menonton!